Tubuh Alisa Subandono disebut kurus karena sakit, Dude Harlino ajak warganya saling mendoakan. Dude Harlino Dude Harlino akhirnya buka suara soal gosip miring yang menimpa istrinya Alisa Subandono. Ibu dua anak itu diisukan tengah sakit lantaran tubuhnya yang terlihat lebih kurus. Melalui live Instagram, pasangan suami istri itu menanggapi isu miring soal kondisi kesehatan Alisa Subandono. Dude Harlino dan Alisa Subandono rupanya telah mengetahui kabar tak sedap yang beredar. Ali-ali marah keduanya justru menanggapi dengan santai. Rame banget itu serulah rupanya kata Dude Harlino seperti dikutip dari akun Instagramnya. Ya kita baca sih ketawa-ketawa aja sampai ada beberapa temen nanya tuh Ica kenapa? Ica kenapa? Padahal Ica di rumah lagi angkat barbel ya? Beber Dude Harlino sambil tertawa. Terkait isu tersebut Dude Harlino menyebutkan sebagai bentuk perhatian banyak orang terhadap sang istri. Menurut Alisa Subandono, gosip soal kondisi kesehatannya itu berembus sejak bulan Ramadan. Sebenarnya awalnya dari situ sih, pas bulan Ramadan itu dari dulu kan cuman kan mungkin beberapa tahun terakhir karena pas Ica masih nyusuin. Baru hamil jadi nggak kelihatan, ucap Alisa. Pesinetron 30 tahun itu mengungkapkan berat badannya memang turun sehingga tubuhnya terlihat lebih kurus. Namun bukan karena sakit, melainkan banyaknya aktivitas yang dilakukan saat berpuasa. Aktivitasnya banyak, berat turun dan ya wajar ya karena puasakan lanjut Alisa. Di kesempatan yang lain, Dude Harlino juga menjelaskan bahwa mereka tidak ambil pusing dengan gosip miring yang beredar. Ia justru mengajak warganet untuk saling mendoakan dan menjaga kesehatan. Kita dengar itu lucu-lucu aja ya sebenarnya, bercanda sehat, ada hal-hal yang sudah lah kita ketahuin ajalah kata Dude. Kita saling mendoakan ya teman-teman, jaga pola makan segala macem, kita juga dalam keadaan sehat, tandasnya. Kebiasaan Alisa Subandono secara menikah. Dude Harlino membenarkan fakta tentang kebiasaan sang istri, Alisa Subandono yang baru diketahuinya usai menikah. Dude melangkapkan Alisa ternyata tipe perempuan yang banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Ica ini memang suka banget belajar setelah nikah semakin yakin dan semakin dalam lagi gitu. Jadi kalau mempelajari sesuatu dalam bicara soal anaknya, dia kupas dari sini referensi ini semua dikumpulin sama dia. Kata Dude Harlino. Melihat kebiasaan belajarnya tersebut, dia 41 tahun ini menyarankan Ica sahapaan Alisa untuk lanjutkan studinya kejenjian yang lebih tinggi. Bahkan Dude siap mendukung Alisa menjadi seorang profesor. Kalau kita kan tidak terlalu dalam, dia sangat dalam sekali. Jadi akhirnya aku bilang sama Ica harus sekolah lagi ambil S3, ambil profesor kalau perlu. Kata Dude Harlino. Ica yang mendampingi Dude sebagai bintang kamu di kanal youtuber kan artisnya itu mengaku keinginan melanjutkan kuliah memang sudah ada. Namun rencana tersebut masih dikunda setidaknya setelah fokus mengurusi anak-anak dianggap sudah terkenui. Pertimbangan lain yang dipikirkan oleh Alisa adalah kondisi pandemi yang membuatnya harus memberikan perhatian lebih besar kepada buah hatinya. Pengen sih tapi memang sekarang fokus ke anak dulu. Kemarin kan lagi syuting ditambah anak buku perhatian kita kan. Dengan penyelidikan fokus untuk anak muda kakak Alisa sudah didorong. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!